Hai assalamualaikum Halo sahabat dimanapun berada ketemu lagi di channel 49 jika nilohan seperti biasa saya ingin menyapa dulu buat sahabat-sahabat subscriber mudah-mudahan saya dan sahabat selalu diberikan kesehatan dan juga selalu diberikan rezeki yang banyak amin di video kali ini saya akan coba mereview aduh review lagi saya akan coba membahas video ikan vieja simpilum lagi sahabat aduh enggak bosen-bosennya nih di sini saya akan coba membedah ya aduh membedah mencoba mengulas gitu ya mencoba yang saya alami itu kan yang saya perhatikan jadi ini veja simpilum pure yang dulu saya beli di online di kumkim gitu kan ini saya taruh di tank yang cukup gede ukurannya satu meter ya lebar 40 dan tinggi hampir 50 cm sahabat di sini saya akan mencoba kupas tuntas aduh kupas tuntas jadi ini adalah ikan vieja simpilum kemungkinan kemungkinan itu banyak female nya sahabat nah kenapa di sini saya katakan banyak female nya seperti yang sudah pernah saya bahas ataupun yang sudah saya alami nih sahabat ya ciri dari betina adalah ya ini sih memang tingkat akuratnya ya ya baru 90% lah gitu kan itu banyak sekali sirip-sirip hitam diatasnya sahabat meskipun ada beberapa yang mengatakan tidak semua ikan female itu ada sirip-sirip hitam diatasnya sahabat tapi di sini saya katakan ya ini yang saya alami yang sudah ngelor itu ya kebetulan siripnya ada tanda hitam kayak lohan nah jadi otomatis kan ya female gitu kan dan juga ikannya sudah buang telur ini adalah yang saya harapkan dari dulu sahabat karena sudah ada dua yang sudah pasti buang telur itu saya akan keep ya memang tujuan saya sih memang beli simpilum ya karena memang buat bahan hidupkan gitu kan terus juga ini dari segi warna ya sahabat ya kalau saya lihat veja yang betina itu ya warnanya ya biasa-biasa aja gitu kan coklat terus ya nggak begitu cerah lah kayak jantan gitu kan terus juga dari segi apa namanya dudukan juga ya pasti lonjong gitu ya lurus-lurus kayak lo kayak apa lohan nah sama gitu tina terus juga yang paling unik di sini adalah saya kenapa terkasih retzin sahabat ya karena retzin ini ya merupakan apa ya saya akan cari itu adalah mutasinya sahabat sangat kuat terus juga saya di sini saya belum punya female dari veja ya apalagi simpilum gitu kan yang konon katanya kalau diaretsin ataupun redepil gitu kan yang midas kalau dikawinkan dengan veja yang female ya memang ujung-ujungnya jadi apa jadi perot sahabat ya bisa jadi perot gitu kan tapi di sini saya akan mencoba apa ya iseng-iseng gitu kan saya ingin coba sistem koloni jadi seumpaman ya seumpama ini ini kan saya kasih media keramik di dasar aquarium ya ya nanti kalau dia birahi juga dia pasti di gesek-gesek ke keramik sahabat nah terus ciri yang berikutnya juga ini pen sahabat ya pen dan juga perut ya kalau yang saya lihat memang di usia-usia 15 ebus ya kalau untuk ukuran 15 cm up memang untuk jenis kelaminnya juga itu sudah ada beberapa yang nongol sahabat dan juga kelihatan gitu loh walaupun di sini saya juga masih banyak belajar kan ya yang pasti dalam satu tank ini untuk female nya lebih banyak daripada jantan dan juga lagi saya tunggu-tunggu mana yang nanti dia akan bawa telur ya saya serok gitu kan karena di sini juga ya ini ini kemungkinan jantan sahabat yang ini tadi juga di sini dia lagi nyari pasangan gitu ya jadi nanti kalau saya sudah lihat dia jodoh ya akan saya serok gitu kan untuk jumlahnya sendiri sekarang ya memang sudah sudah berkurang sahabat ya seperti yang sudah pernah saya jelaskan saya tidak mengutamakan jumlah yang saya harapkan adalah saya pengen bisa nyetak ikan simpilum pengen saya gedein dan juga ya memang yang saya harapkan kepuasannya sahabat dan juga yang sahabat perlu ketahui di sini saya sortir ya pindah lagi sana pindah sini gitu kan ya memang cukup menguras tenaga juga sahabat ya tapi karena namanya hobi gitu kan inilah hasil sortir mungkin ya yang terbaik saat ini sahabat dan juga yang di bawah nih sahabat kalau pengen lihat itu simpilum nah ini ini saya pilih benar-benar sortir kelas berbagai apa ya ya sortiran inilah loh itu jantan semua sahabat ini juga ikannya sudah pada gede-gede sahabat tuh merah-merah nah ini kan saya sengaja nih simpilum yang piru kan tuh biar tahu gitu nah ini juga saya serok saya taruh di sini tengnya yang lebih gede waduh bangga sahabat bener bangga sekali ini ikannya sudah gede-gede tuh sahabat bisa dilihat memang jumlahnya sendiri sih 1 2 3 8 ekor sahabat nggak banyak memang jadi disini tuh saya sengaja nanti untuk pembesaran ya nah ini juga sudah gede sahabat tuh sudah gede ada 4 4 jari lah panjang kalau panjang sih mungkin masih sekitar 17 cm ya tuh sahabat bisa dilihat kalau muka jantan ya mukanya sangar-sangar sahabat dan juga harus sudah mulai kelihatan jenong nih ini jenong nih kayak bapaknya tuh itu jenong nah balik lagi ke atas sahabat ya ke topik pertama jadi intinya seperti itu sahabat ya untuk dijual nih misalkan saya dijual monggolah dijual terserah kalau sahabat mau ya silahkan datang terserah aja ke farm desial series kalau soal untuk kirim kirim saya terserang belum bisa karena kemarin juga om firman mau beli ya saya bilang nanggung kalau usia-usia segini sahabat mendingan udah indukan sekalian gitu loh tapi yang pasti disini saya akan buka gitu kan kalau mau ikan veja simpilo ya ya terserah lah gitu kan saya sudah sudah ngebuka sudah open untuk dijual jadi buat sahabat saya terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai mudah-mudahan video ini bermanfaat ya dan juga bisa menginspirasi lagi aduh menginspirasi buat para bider tetap semangat jangan pernah mudah menyerah nikmati saja di setiap prosesnya saya tidak hebat saya punya pakat kalau nggak hobi kita nggak ngobie salam bider salam satu hobi assalamualaikum